Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalibrasi pada alat IPSM UTD dengan prop Surface Sounding. Propnya yang seperti ini, disini sudah ada plat untuk kalibrasinya, standarnya, dengan nilai 45,1. Nah, sekarang untuk prosedurnya, disini tinggal tekan menu, lalu masuk ke kalibrasi. Nah, sekarang propnya kita tempelkan ke plat, dan kita atur nilainya agar 45,1. Pada bagian atas ini, nilainya 45,1. Tinggal kita sesuaikan dengan adjustment dengan tombol panah atas maupun bawah. Nah, ini nilainya masih toleransi plus minus 1. Jadi jika seperti ini, berarti sudah bisa dihitung 45,1. Setelah sudah, kita bisa kembali, keluar, dan bisa melakukan pengukuran menggunakan prop Surface Sounding kita. Pasti, ketika melakukan pengukuran dengan Surface Sounding, nilai ini, bagian atas ini harus 115 mm. Itu adalah jarak dari ujung prop, tiap prop dari Surface Sounding. 115 mm. Tinggal kita tempelkan ke tembok, nanti kita akan dapatkan nilai strength dari tembok atau beton kita. Oke, setelah dilakukan kalibrasi, kita lanjutkan dengan melakukan pengujian terhadap sampel. Di sini saya memiliki sebuah sampel beton, dan kita coba untuk mengukur nilai kekerasannya. Nah, tunggu sampai nilai ini stabil. Nah, sudah, sampai 3,1. Nah, tekan save. Tekan save terus. Jika nilainya sudah tidak berubah, berarti ini adalah nilai dari kekerasan sampel beton. Pastikan ketika mengukur, nilai ini masih tetap 115. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengkalibrasi, Prop True Sounding. Prop-nya yang ini. Kita langsung coba saja kalibrasi dengan, blok standar opsional, seperti ini. Di sini ada ketebalannya. 160 mm. Velocity dan juga, ini adalah waktu rambat gelombangnya. Nah, langsung saja kita coba kalibrasi. Masuk. Oke, sebelumnya kita atur dulu ketebalannya. Kita ganti yang tadinya 115 jadi 160. di sini. Sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini. Setelah 11, Setelah 11, Sedih 13, Setelah 22, ini nilainya nilainya sudah masuk Rata-ratanya kita kembali jika sudah stabil nilainya di posisi 61 kita tekan save seperti itu kita mengukur kekerasan dari sampel kita sekarang kita akan mengukur beton tersebut warna biru nah itu ketebalannya untuk jarak propnya dari ujung sini sampai sini adalah 340mm jadi untuk alat ini harus diatur 340mm terlebih dahulu diatur 340mm sesuai jarak antar prop yang nanti akan kita pakai diatur yang itu nah ini propnya sudah saya tempelkan di ujung dan ujung masing-masing sisi sedangkan ini adalah nilainya disini sudah stabil 81 81 microsecond kita bisa ambil nilainya 39 ini kita tekan terus tombol save nya sampai nilainya tidak jauh berbeda disini dapatkan 38,8 MPa untuk kekuatan dari beton yang warna biru ini terima kasih